Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Provinsi Banten. Keduanya mendapat dukungan 10 parpol, Koalisi Indonesia Maju. Keduanya optimis memenangkan kontestasi pemilihan gubernur Banten. Pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma berangkat dari rumah aspirasi Desmond menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten di jalan Sheikh Nawawi Al-Bantani, Serang. Tiba di KPUD, sekitar pukul 2 siang pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten ini mendapat sambutan pendukung termasuk perwakilan dari 10 partai politik pengusungnya. Pasangan ini menyerahkan dokumen syarat pencalonan Cagup, Cawagup, Banten ke KPUD Provinsi Banten, M. Iksan. Usai pendaftaran, Andra Soni dan Dimyati kembali ke rumah aspirasi Desmond untuk menggelar pesta rakyat bersama para simpatisan dan pendukungnya. Saya juga pernah 10 tahun mengabdi sebagai anggota DPRD dan kemudian 5 tahun menjadi ketua DPRD dan insya Allah kami punya pengalaman yang sama, cuma berbeda tempat saja. Kalau saya seluruh Banten, kalau beliau di Tangsa. Sebelumnya pasangan Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi juga telah mendaftarkan diri ke KPU untuk melaju ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Keduanya maju ke perhelatan Pilkada Banten setelah mendapat surat rekomendasi dari Partai Golkar. Ramaditya Domas dan Yusuf Fajar melaporkan dari Serang, Banten.